Film ini menceritakan suami yang ketagihan dengan nikmatnya si janda gurih. Pokoknya tiap hari selalu dikencrot hingga akhirnya istri yang mulai mencurigai perselingkuhan suaminya itu harus terjun langsung menyaksikannya. Bahagai mana kelanjutan ceritanya? Yo langsung aja. Di awal film diperkenalkan seorang ibu-ibu satu anak, kita panggil aja dia Mama Yasmin. Dimana dia memiliki suami yang bernama Mang Alin. Seorang mandor yang suka genjerut sana sini. Mama Yasmin sendiri memiliki sebuah impian, ingin membeli rumah mewah untuk mereka tinggali. Namun si Mang Alin ini udah merasa bosan sama Mama Yasmin ya dan pengen nabah yang baru. Meskipun si Mama Yasmin ini udah berusaha jadi ibu rumah tangga yang baik, ya begitulah ya seorang pria. Singkat cerita, ketika di tempat kerja, Mang Alin ini pengen nyobain teman kantornya yang bernama Teh Cici, seorang janda gurih. Walaupun Teh Cici mengetahui jika Mang Alin memiliki istri, namun ya demi menghidupi anak kesayangannya itu, Teh Cici rela jika harus apa-apain juga. Lalu pada saat istirahat makan siang, Teh Cici berdali jika komputer anaknya rusak. Dengan cepatnya Mang Alin bersedia memperbaiki komputer itu. Sepulangnya bekerja, Mang Alin langsung memperbaiki komputernya, sedangkan Teh Cici ini berdandan ala-ala gadis micet. Baru aja Mang Alin selesai memperbaiki komputernya, dengan cepat Teh Cici langsung mempersembahkan lubang gurihnya itu. Prot-prot pokoknya ya. Namun baru juga main satu ronde, eh anaknya Teh Cici malah pulang cepat dari kursus komputernya. Karena hal itu, Mang Alin memutuskan untuk pulang aja. Setibanya di rumah, Mang Alin yang merasa masih kurang, kemudian minta jatah sama Mama Yasmin. Hingga pada keesokan harinya, Mang Alin lagi-lagi mendatangi rumah Teh Cici, yang pastinya untuk sekedar ewitaria aja. Lalu setelah segar bugar, mereka berdua pun melanjutkan dengan makan bersama. Saat itu Teh Cici mengutarakan jika dirinya merasa sensasi luar biasa, ketika ular kobra besar milik Mang Alin memasuki lubang gurihnya. Namun Teh Cici ini juga merasa bingung, karena Mang Alin sendiri kan telah memiliki seorang istri. Cerdik bagaikan tikus, saat dalam perjalanan pulang, Mang Alin ini membeli baju dulu. Yang mana agar Mama Yasmin tak mencium parfum Teh Cici yang menempel di pakaiannya. Namun walaupun begitu, Mama Yasmin mencurigai Mang Alin karena pulang ngaret ya, dan menemukan kejanggalan ketika memeriksa baju yang telah dipakai Mang Alin. Hingga pada keesokan harinya, Mama Yasmin ini datang ke kantor suaminya itu. Diam-diam, Mama Yasmin memperhatikan gelagat Mang Alin yang agak beda. Pada malam harinya, Mama Yasmin berdandan terlebih dahulu sebelum memberikan jatah pada Mang Alin. Namun tiba-tiba hape Mang Alin berbunyi, dan setelah diperiksa, ternyata kecurigaan Mama Yasmin belumlah terbukti. Singkat cerita, Mama Yasmin ikut ke acara pesta kantornya Mang Alin. Diam-diam, Mama Yasmin ini mengawasi gerak gerik suaminya itu ketika berhadapan dengan para wanita. Lalu saat pergi ke toilet, Mama Yasmin yang melihat ada teh cici di sana jadi teringat karena sempat melihat teh cici di kantor suaminya. Seketika Mama Yasmin mencurigai jika wanita selingkuhan suaminya itu adalah teh cici. Dimana hal itu dikuatkan ketika melihat Mang Alin yang matanya selalu jelalatan ke arah teh cici. Walaupun masih dalam tahap mencurigai, namun untuk urusan ewi tariak, si Mama Yasmin ini rutin memberikan jatah pada Mang Alin. Pada keesokan harinya, Mama Yasmin mulai memata-matai kegiatan Mang Alin. Bahkan Mama Yasmin nekat sewa apartemen di dekat rumahnya teh cici. Dan benar saja, saat itu Mang Alin datang ke rumahnya teh cici. Bahkan Mama Yasmin mendapati Mang Alin menggendong anaknya teh cici yang baru aja pulang dari rumah sakit. Singkat cerita, Mama Yasmin menemukan sebuah kunci rumah di mobilnya Mang Alin. Dan tanpa pikir panjang, Mama Yasmin langsung membuat duplikat kunci itu. Setelah itu, diam-diam Mama Yasmin datang ke rumahnya teh cici. Dan benar saja, ternyata itu kunci rumahnya teh cici. Karena dalam keadaan kosong, lalu Mama Yasmin masuk dan memeriksa rumahnya teh cici itu dengan teliti. Teh cici yang baru pulang, kemudian menyadari jika ada seseorang yang telah memasuki rumahnya. Karena mendapati rumahnya dalam keadaan tidak terkunci. Beberapa waktu pun berlalu, teh cici semakin menyadari jika ada seseorang yang diam-diam sering memasuki rumahnya. Lalu teh cici menanyakan hal tersebut pada Mang Alin. Namun Mang Alin ini tidak menanggapinya dengan serius. Malah anggap teh cici itu hanya lupa aja mungkin. Bahkan kejadian tersebut terus berulang-ulang. Dan Mang Alin selalu saja tidak menanggapinya. Sontak, hal itu membuat mereka jadi terlibat para seayah. Jadi intinya teh cici ini merasa jika Mang Alin hanya peduli dengan kenikmatan lubang gurihnya aja. Tanpa memperdulikan bagaimana perasaan teh cici yang suka berkeluh kesah. Di sisi lainnya setelah pernekaran tersebut, Mama Yasmin menghubungi Mang Alin. Yang mana Mama Yasmin ini selalu memata-matai kegiatan dari suaminya itu. Saat itu Mama Yasmin meminta agar Mang Alin menjemput anak mereka di sekolah. Dengan dali dirinya sedang ada urusan dan tak bisa menjemput. Emang bermain cantik banget ya si Mama Yasmin ini. Mama Yasmin pun mendatangi rumahnya teh cici. Dan langsung melumpuhkan teh cici dengan sebuah alat struman. Dikernyed lah gitu lah. Hingga kemudian menghabisi teh cici dengan dikerlepgen ke dalam bak mandi. Lalu bagaikan Jackie Chan, Mama Yasmin ini berusaha menghilangkan jejak sidik jarinya itu. Dan film pun selesai. Pesannya, selingkuh itu adalah hal yang sangat seru dan mengasihkan. Namun lagi-lagi seorang pelakor harus berakhir terkena musibah ya. Kayak si teh cici ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih telah menonton filmnya. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kolor Sakti pamit undur diri. Salam hewitaria. Dan see you next time. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.